Halo bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang mengalami kendala mampetnya saluran air cuci piring Nah aku mau berbagi tips Ini bukan yang pertama tapi untuk yang ketiga kalinya dan itu berhasil Waktu itu sih pertama mau coba cari yang untuk dorong itu tuh WC tuh yang kayak karet hop gitu Tapi gak ada terus airnya pakai soda api gitu Nah kita lihat ya gimana prosesnya tapi sebelum itu saya memohon untuk mensubscribe channel ini Dan itu gratis ya terima kasih banyak atas perhatiannya untuk melanjutkan video ini Mari kita lihat Nah jadi ini kondisinya mampet Baru aja aku beli soda api Ini harganya 5.000 rupiah Murah Ini kita pakai setengahnya aja kayaknya ya Nah ini Ini kan masih ada airnya nih Ini airnya kita ini dulu nih kita apa Kita ambil dulu nih biar gak terlalu menggenang Jadi sebisa mungkin Sod api ini jangan kena Apa aluminium Karena dia akan Ngebakar Kalau plastik sih enggak ya Tetapi kalau Seperti aluminium itu Dia akan hancur kalau kena soda api Kayak itu loh Pembuatan balon helium yang terbang Itu kan pakai soda api dan aluminium ya Aluminiumnya hancur Oleh soda api Dan dia berubah menjadi gas Nah ini cukup nih kayaknya yang segitu Sampai jumpa Jadi daripada dibongkar gitu Repot Terus ini kondisinya kan Kondisi bawahnya kan kayak gini nih Tuh Tuh dia kalau misalkan kita bongkar disini Disini nih kita potong nih Gak taunya dia ini kan di tembok nih Tembok Belok ke bawah sini belum tentu juga disini Bisa juga disini juga nih Jadi Buang-buang waktu gitu Jadi Akhirnya Kita pakai soda kue aja Menyeluruh Nah setelah kita masukkan soda kue Sebelum kita masukkan soda kue Kita Masak air dulu nih Masak air Supaya gak terlalu lama Supaya gak terlalu lama prosesnya Ini cukup sepertinya ya Oh tambahin lagi deh Nah Kita masak segini airnya Kita masak dulu airnya Daripada nanti Dia udah belebek-belebek Terus Apa soda apinya udah belebek-belebek disini Eh airnya Belum mendidih Jadi Kita Masak air dulu deh Oke Untuk sementara itu Ini Kita pause dulu ya Biar gak terlalu lama Nah kita lihat Airnya sudah mendidih Lalu kita kecilkan Kecilkan Jadi nanti Tinggal Apa Nunggunya gak terlalu lama Nah ini Sekarang kita masukkan Soda apinya Setengah aja ya Nah Tuh Kayak bereaksi tuh Bunyi tuh Bunyi Kita tunggu sampai Blebek-belebek 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 Hmm Hmm Goyang Airnya mulai goyang Dia mulai Menggerogoti Plastik Mungkin Ada serpihan plastik Atau Makanan Disitu ya Digerogoti Tuh Sama soda api Kita tambah lagi Hmm Keluar asap Selamat menikmati doing Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi begini bapak-bapak, ibu-ibu setelah menunggu kurang lebih satu jam, itu tergantung dari cingkat kemampatannya ya. Ini akhirnya dia jebol juga nih, tuh, tampetnya. Dia sudah lancar lagi deh. Kita lihat. Lancar. Dan bisa kembali beraktifitas mencuci piring. Terima kasih banyak sudah menonton tips ini. Silahkan mencoba jika mengalaminya. Oh, apa lagi ya? Oh ya, jangan lupa di-subscribe ya. Sampai jumpa di tips berikutnya.